Intro Halo sahabat rubus Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Selamat datang kembali di Turbus Podcast Kemarin tanggal 14 Februari hari Valentine Kalian udah ngasih apa aja buat yang tersayang Ngasih bunga, ngasih coklat, ngasih permen, atau ngasih buket isi bunga Apapun itu yang kalian kasih, kalau ada yang tersayang Semoga bisa menyampaikan rasa cinta kalian kepada mereka Nah, ngomong-ngomong tentang kasih sayang, ngomong-ngomong tentang bunga Di podcast kali ini kita ngobrolnya tentang tanaman hias Kalau kemarin kan lebih fokusnya ke tanaman pangan Kemudian pernah kita bahas itu tentang tanah Yang kemarin ya, kalau kalian dengerin podcast di bulan Januari Kita bahas tentang berkah gunung berapi Kalian bisa lihat lagi videonya Cari aja ya di playlistnya Nah, sekarang kita bahasnya tentang tanaman hias Jadi gak jauh-jauh nih sebenarnya dengan yang namanya Menyatakan kasih sayang atau menyatakan cinta Nah, tanaman hias itu identiknya dengan yang indah-indah Hari ini kita bahasnya tentang aroid Kalian tau gak aroid itu apa? Aku pengen flashback sebentar Selama pandemi kemarin mungkin kalian lihat di beberapa media elektronik Maupun media cetak tentang tanaman yang harganya sampai ratusan juta Bahkan sampai bermiliaran ya Kadang kita yang masih awam suka mikir Oh, kok tanaman bisa sampai semahal itu sih? Emang ada ya? Terus pas kita lihat, oh tanamannya seperti ini Belang-belang, ada yang kuning, hijau Ada yang putih, hijau Pantas aja harganya bisa sampai mahal Dan kenapa mahal? Karena pasokannya masih sedikit Dan cara merawatnya pun susah Cenderung susah ya Kalau untuk yang tanaman yang belang-belang seperti itu Nah, tanaman hias itu juga selama pandemi kemarin Ternyata menggerakkan roda ekonomi kita Jadi kalau di luar negeri orang-orang Pas selama pandemi mendera itu lemah, letih, lesu ya Karena di rumah terus, mau ngapain Malah rumah sakit-rumah sakit penuh Justru di Indonesia Ya di sisi lain ada sih Orang-orang yang berjuang Karena terkena dampak pandemi corona Tapi tanaman hias ini justru malah moncer Tanaman hias ini justru mendatangkan rupiah Kepada para pelaku tanaman hias Baik di kalangan Maksudnya tanaman hias yang mainnya di kalangan atas Tengah maupun bawah Karena orang-orang bingung Di rumah ngapain sih Jadi ngapain sih di rumah paling nonton TV Jadi cari kesibukan dengan cara Merawat tanaman hias Nah, kalian pasti masih penasaran Atau pengen tahu Kalau sekarang gimana sih kabarnya Aroid itu tanaman hias-tanaman hias yang dulu Yang kemarin sempat booming Kita sekarang kedatangan Mas Iwan Selamat datang Mas Iwan Selamat datang Mas Iwan Sama-sama Mas Iwan ini Aku cerita sedikit ya Mas Iwan ini adalah pehobi Dan juga pebisnis tanaman hias Di Taman Sari ya Mas? Taman Sari Ciapus Bogor Jadi kalian kalau pengen lihat Tanaman-tanaman cantik Bisa datang ke nurserinya Mas Iwan Di Taman Sari Ciapus Bogor Mas Iwan ini bukan orang baru Sebenarnya ada orang lama Yang berkecimpung di dunia tanaman hias Mas Iwan kenapa bisa sesetia itu? Mulainya tahun berapa sih Mas? Aku mulai berkecimpung di tanaman itu Udah dari 2008 2008 2008 akhir Oh oke Terus? Masuk ke satu perusahaan Kebetulan di tanaman hias juga Dari 2008 sampai 2018 akhir Oktober tepatnya Aku desain dari 2018 Sampai sekarang itu punya sendiri Oke jadi setia banget Jadi Mas Iwan ini sudah merasakan naik turunnya trend tanaman hias? Udah Udah banget Jatuh bangun Udah Bahagia dan sedihnya juga pernah ngalamin Mas tolong dijelasin dulu dong Aroid itu sebenarnya apa? Dan boleh tahu jenisnya apa aja sih? Biar sahabat rubus itu tahu Definisi Aroid yang sebenarnya Oke cuma tadi Tadi bukan hanya Aroid ya Bukan hanya Aroid tadi Ada juga jenisnya Anturium itu bisa termasuk ke golong Arace Araceae Jadi bukan cuma Aroid doang Kalau Aroid itu bisa mencakupnya ke kayak Pylodendron, Singonium, Caladium, Colocasia Dan masih banyak jenis lainnya Oke Itu salah satunya Yang ada di depan Mas Iwan ini apa nih? Belang-belang? Ini Monstera 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 Adansonei Parigata Oke Kalau yang sebelahnya itu Anturium Clarinevium Clarinevium? Anturium Clarinevium Clarinevium Atau Kristalinum Oke Cuma ini udah Hybridan Bedingan orang-orang Ciapus Anak-anak Ciapus Anak-anak Ciapus bisa Menyilangkan ya? Iya bisa Sekarang udah Pandai-pandai Oke Jadi Indonesia ini punya sumber daya manusia yang keren-keren Karena petani-petani sekarang itu juga punya kompetensi untuk menyilangkan tanaman hias ya Mas? Iya Salah satunya itu untuk bertahan sebagai ciri khas atau apa ya Gimana nih sih supaya kita tetap dilirik oleh orang Oleh orang Kita harus Orang lain kan harus Mendatangkan tanaman dari luar Kalau yang udah bisa breeding Breeding sendiri Jadi menyilangkan sendiri Supaya Mendapatkan hasil yang bagus Atau Jenis tanaman baru lagi Oh oke Salah satunya Di Ciapus banyak yang breeding Untuk Anturium 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 banyak Ada Clarinevium Kristalinum dan lain juga banyak Oh Aku tertarik sama yang belang-belang itu Monstera Monstera Andan Soni Farigata Andan Soni Farigata Oke Itu Kemarin kalau misalnya Sahabat Rubus Suka Kepoi Banyak jenis tanaman hias Harganya dulu bisa sampai Ya Dulu itu 20-25 juta per daun Dulu ya Bukan harga sekarang Pas ya Awal-awal pandemi itu Oke Kalau sekarang Kalau sekarang mungkin Dia ada yang jual Itu 2,5 juta 4 juta 5 juta Tergantung Motif harigatanya Tergantung Besar kecil daunnya Jadi itu pengaruh juga Oke Berarti antara 2,5 Sampai 5 juta per daun Sekarang Sekarang Wow Ini Masih tetap mahal Masih tetap mahal sih Walaupun sudah turun Cuma udah terjangkau ya Daripada yang dulu-dulu Terjangkau ya Oleh siapa dulu nih mas ya Dulu 20-25 juta per daun Sekarang 2,5-5 juta per daun Jadi harganya memang lebih rendah Dibanding dulu Dibanding 2020 Karena apa tuh mas? Karena kan sudah 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 banyak yang Bodidaya Bersaing juga Itu Jadi pasokannya sudah mulai banyak Itu ya Sudah mulai banyak Sebanyak-banyaknya Tetap tinggi Tetap tinggi sih Tetap tinggi juga ya Dibanding tanaman hias yang lain Itu berapa daun mas? 1,2,3,4 14 kayaknya 14 14 kali 5 Wow Berapa ya? Segitulah Segitu 14 kali 5 60 ya Sekitaran segitu Sahabat rubus Jadi Dan walaupun sekarang Sudah murah ya Murah ya? Murah ya Murah ya Murah Murah banget mas Tetap aku tidak akan memustahkan Atau tidak akan menghilangkan Dari 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 Nurseriku Dari koleksiku Karena ini banyak Ada sejarahnya Kenapa tuh? Kita dapatnya Aku dapatnya Secara langsung Diantar oleh Pemilik yang pertama itu Dari Dari Jepang Kunso Oke Dari Kunso Datang langsung ke Indonesia Oke Membawa Tanaman Ini salah satunya Dan Apa saya bisa Bisa mendapatkan Cuan atau rupiah Cuan Yang besar Dari 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 Masaira Dan seni ini Berarti dulu Udah pernah ada Ini berarti keturunannya? Iya Udah Udah turun temurun Ini udah ada Katingan-katingan Yang dulu Yang dulu Dulu pernah jual Berapa mas? 95 95 juta Sekitar 7 daun 95 juta 7 daun Waktu itu Di 2020 Berarti memang Sumber cuan ya Arawit deh mas ya Iya Sampai sekarang Masih sumber cuan Sampai sekarang Juga masih sumber cuan Pendapatan terbesar Dari 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 Semua tanaman hias Yang aku punya Itu dari Dari Monstera Salah satunya Ini salah satunya Monstera Anacani Sampai sekarang pun Masih Sampai sekarang Masih merajai Iya Masih merajai Dan sekarang juga Masih di orang lain juga Yang udah Yang mengkoleksi-koleksi tanaman hias Untuk Monstera ya Masih bagus harganya Ada yang Kayak Monstera Min Kayak gitu Ada yang Satu daun itu 95 juta Pokoknya dari Monstera Min Monstera White Monster Itu masih bagus harganya Masih tinggi Masih tinggi harganya Dari 50 juta Sampai 95 juta per daun Nih sebenernya aku mau menanyakan Harga itu nanti ya Biar panas Tapi karena sudah panas Ya udah Ketanya aja Kecepatan ini Memang kalau ngomongin tentang Apa ya Tentang profit Atau tentang cuan Itu memang lebih Semangat Karena dapet duit nih Mas Tapi kok kenapa ya Aku tuh sering denger Kalau di luar Ah boong nih Harga tanaman bisa sampai segini Wah ini Boong nih Ini apa namanya Diperalat Banyak sih yang jelaskan Banyak-banyak Cuma Mungkin itu untuk orang awam aja Untuk orang yang belum Pernah Atau Belum pernah memiliki aroid Aku juga belum sih Mas Aku punya yang harga murah Atau gak ikutin Berita-berita Di tanaman hias Mungkin Iya itu mustahil Dan itu Mungkin gak ada Dia bilangnya kayak gitu Iya Cuma kan Kalau misalkan gak percaya Boleh tanya ke Si pemilik Atau Dari berita Sosial media Kan boleh dicek juga Bisa dilihat juga Tapi harga itu Bener-bener harga real kan ya Mas Real Masa harus di Perlihatkan Bukti telah Kan gak Oh iya sih Nanti kelihatan dong Nomor Nomor rekeningnya Cuman Mas Yang sering jadi pertanyaan Banyak orang Kenapa sih Kayak ini nih ya Kayak si Monstera Adansoni Si Belang ini Harganya kan sampai Satu daun Dua setengah sampai lima juta Kalau misalnya kita anggaplah Satu daunnya lima juta Lima juta kali 14 kan 60 ya Kenapa dia sampai dihargain Sebegitu tingginya Maksudnya Ya meskipun turun Dibanding 2020 Tapi kan masih tetap tinggi Apa sih yang membuat dia itu Dihargai Senilai itu Senilai dua setengah Sampai lima juta Dari karakter si Monstera tersebut Terus juga masih banyak Peminat Atau penghobi Yang masih Temen sama Monstera Jangan tolong ya Oke Itu salah satunya Oke Jadi memang kayak ini ya Kalau Tramilis tuh kayak Barang antik gitu ya mas ya Semakin Semakin dia Apa namanya Semakin dia barangnya bagus Semakin dia langka Harganya bakalan semakin Semakin mahal Nah ini juga Nanti juga bisa lebih mahal lagi Kalau ukuran daunnya itu Lebih besar lagi Lebih besar lagi itu bisa lebih Lebih mahal lagi Serius Serius Ini kan sekecil ini ya Masih sekitaran harga segitu Tapi kalau misalkan Dia bertambah lagi Ukuran daunnya semakin mahal juga Oke Jadi itu harganya benar-benar Harga real ya Sahabat Rubus Kayak Apa namanya Narasumber Rubus itu Selalu narasumber yang kompeten Jadi kalian Baca majalahnya dengan baik Karena petani-petani Seperti mas Iwan Dan teman-temannya itu Memang ya Membudidayakan Dan juga Merawat tanamannya Jadi memang wajar Kalau harganya mahal Kalau yang bilang Ah Nggak mungkin tuh Berarti dia belum pernah main ya mas Jadi harus main sama mas Iwan terus dong Enggak Biar tahu Biar tahu tanaman ya Mungkin harus lihat Sosial media Media juga kan Harus lihat berita juga Harus ngecek-ngecek Apakah benar ini Harganya segitu Dan dia juga Kalau memang dia suka Tanaman ya Iya Berarti memang harus sering baca Sering bergaul dengan orang tanaman hias ya Iya Jangan bergaul dengan penjual Penjual Betul Mas Iwan kan Aku boleh tahu dong Dulu Mas Iwan kan dari 2008 Sampai sekarang 2022 Berapa tahun ya itu ya Tiga tahunan ya Lebih lah mas 2018 Oh ya 2008 Kan awalnya dari 2008 Ke 2022 2008 kan itu Udah apa Main juga Tapi masih belum Masih belum Fokus ke Aroid Belum ke Aroid Dan mulai fokus ke Aroid Itu di 2018 2018 2018 itu harga Aroid Kayak Monsera Maupun Philodendron Atau Syngonium Itu memang sudah bagus kah Atau gimana Dibandingkan dengan Masih biasa Masih biasa Kita masih Aku main Monsera Dari 2018 Itu masih harga Untuk Monsera Borsigiana Parigata ya Bukan Monsera Adansoni Itu masih di harga 35 75 juta Tiga daun Untuk tiga daun Oke 75 juta Satu daunnya 15 dong Eh 75 Dibagi tiga Ukurannya masih kecil ya Belum pecah-pecah Itu masih Diameter 20 20 cm 15 cm Kayak gitu Masih harga standard Borsigiana 75 Tiga daun Tiga daun Terus 35 50 75 ribu Oke Nah 2018 Oke Untuk sekarang Ukuran sekarang 75 ribu ya Waktu itu ya Iya Paling mahal itu 75 ribu Oke Untuk sekarang Ukuran tiga daun Dengan Ukuran daun segitu Mungkin di Dua juta Tiga juta Untuk jumlah yang sama Yang sama Oh Dan sekarang Per daunnya Satu juta Satu juta Lima ratus Tergantung parikatannya juga Per daunnya Per daunnya Juta Mas itu kan sebelum pandemi Harganya sekitaran 75 ribu Untuk Tiga daun Nah Kemudian kan Naik daun Naik daun Apa yang namanya ya Naik harga Itu adalah Gara-gara pandemi Karena kan orang-orang Jadi Di rumah Jadi seneng tanaman Berkebun Karena untuk menghilangkan stres Jadi Boleh dibilang Apakah efek pandemi itu Yang membuat harga itu Jadi ikutan naik Terkaterol naik Atau seperti apa sih mas Bisa jadi efek dari pandemi juga Terus Karena kan 2018 itu Sudah bisa Kita sudah bisa ekspor ya Oke Dulu-dulu kan masih susah banget ya Untuk ekspor individu Sekarang sudah 2018 Sudah bisa Sudah ada yang bisa Walaupun Tidak serame sekarang ya Itu mungkin pengaruh juga kan Pasar bebas Sampai ke luar negeri juga kan Ekspor juga pengaruhnya Itu yang membuat Rame dan Harga melambung Harga melambung Jadi permintaan dari Dunia mungkin ya Seluruh dunia itu Masih bagus Oh aku lupa juga Harusnya memperkenalkan Mas Iwan tadi eksportir juga Karena Iya no lo Karena Tapi kan nyambung juga Iya nyambung-nyambung Karena mas Iwan itu juga Melakukan ekspor Ke berbagai negara Itu mulai tahun 2018 2018 Sudah Pertama kali ekspor ke Korea Tuh Jadi Memang Apa Tanaman lias ya Sumber rupiah Asal kita Tau cara Ini ya mas ya Perawatnya Perawat dan cara Berbisnisnya ya Mencintai aja Mencintai Hobi dulu aja Jadi mas Iwan Dari dulu memang Dari kecil Emang hobinya Iya dari SD Saya hobi tanaman lias Jadi Salah satu kunci Biar sukses Jadi pebisnis tanaman lias Harus suka tanaman dari SD Enggak juga Pokoknya suka aja Suka-suka Harus suka dulu Iya Mencintai tanaman lias Kalau Boleh dibilang mas Pendapatannya itu Sampai berapa sih mas Enggak usah sebut Emang harus disebutin Enggak usah sebut 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 Enggak usah sahabat Rebus tau ya Tadi ada bocoran sedikit Greenhouse-nya mas Iwan Itu yang di Ciaput Ukurannya berapa mas Lupa Yang pertama 100 100 meter 100 meter Eh 100 meter ya Lupa ya Terus 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 yang kedua Itu udah nyatu sama rumah Itu 250 meter 250 Rumah sama greenhouse Sama greenhouse Sekarang 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 Yang di Bogor itu Udah lupa 500 500 meter Itu greenhouse sendiri Sama rumah ya Sama rumah Ada lagi Satu lagi Sekarang lagi bikin Yang di Kampung saya Cilacap Anak Cilacap Anak Cilacap Mana anak Cilacap Mana yang Ngapak Dari Republik Ngapak Republik Ngapak Bangun lagi Bangun lagi Greenhouse Greenhouse juga Sama rumah juga Rumah di Cilacap Dari 100 Ke 200 60 ya Abis itu 500 Plus rumah Abis itu Bikin rumah Dan greenhouse Di Cilacap Alhamdulillah Jadi karena mas Iwan Gak mau menyebutkan Nominalnya Pendapatannya Beliau Bulan berapa Silahkan sahabat Rubus hitung sendiri Jadi dari 100 Sampai punya 100 Sampai punya 4 Kalau gak Berarti 4 ya 4 greenhouse Nah Bangun greenhouse aja Itu gak 50 100 juta Kalau bangun greenhouse Kalau Tergantung juga Greenhouse nya seperti apa Tapi aku tau Greenhouse nya mas Iwan Seperti apa Pake apa bahannya Nah pake apa Greenhouse nya mas Iwan Bukan dari bambu Enggak Greenhouse mas Iwan Sekarang Pake bajaringan Oh yaudah Nah itu Dari situ bisa dihitung tuh Sahabat Rubus Pendapatannya mas Iwan Itu berapa Karena biasanya Publish Namun dius Orangnya telah Down to earth Susah untuk menyebut Pendapatan Jadi biar dipancingnya Adalah seperti itu Udah punya 4 greenhouse Di Bogor Dan di Cilacap Yeay Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Berkat kesetiaan itu Bisa dapet pendapatan Yang lumayan tinggi Bukan lumayan tinggi Tinggi banget ya mas ya Alhamdulillah Buat aku tinggi banget Buat aku pribadi Buat aku ya Juga tinggi banget Apa aku pindah profesi ya Jadi Pemilis tanaman hiasnya Ya bisa Bisa jadi Sampingan kan Boleh Kayak gitu Gak perlu waktu Tiap hari disitu Terus untuk tanaman hias Tapi kan harus fokus Kayak mas Iwan Fokusnya gak halus disitu Terus kan Kan gak halus dilihatin terus Gak mungkin dilihatin terus Tanaman seminggu sekali Dua hari sekali Bisa disiram Bisa dilihatin Kayak gitu Gak perlu setiap hari Yang penting dilihatin Diperhatikan Oke Nah Kalau biar tanamkan Tadi kan mas Iwan juga bilang Tanaman itu harus dirawat Biar dia cantik Mas Iwan tuh biasanya dapet Nursery mas Iwan itu Biasanya dapet pasokan Tanaman hias itu Dari mana Selain dari breeder tadi Teman-temannya mas Iwan Dari Dari mana aja tuh biasanya Dari hunter juga Terus dari teman-teman juga Rekomendasi teman-teman Ini ada ya tanaman bagus Kayak gini Mau gak kayak gitu Oke Untuk dulu agak susah ya Kita harus cari-cari kan Harus keliling nursery Atau ke daerah-ke daerah Kita menempuh Jarak jauh Itu pingin-pingin Punya tanaman hias yang bagus Kalau sekarang Mudah sih karena Dibantu juga oleh Sosial media kan Setiap hari itu ada yang Nawarin Setiap hari itu ada yang nawarin Selain kita juga Searching juga di Sosial media Ada yang nawarin juga Teman-teman Banyakan hunter-hunter Hunter ya Yang ngasih Maksudnya yang ngasih informasi Keberadaan ada tanaman hias yang cantik Nah kebanyakan Yang mas Iwan terima nih Itu Itu sudah memang sudah cantik Perfecto numero uno Seperti ini Atau pas mas Iwan terima itu Ada juga loh Yang masih belum cantik Belum pakai bedak Belum pakai Make up Make up Bulu mata dan segalanya Kayak gitu gak sih mas Jadi mas Iwan tuh harus Merawat tanamannya Dengan baik Kasih bedak dan segala macem Tergantung cuan Apa itu maksudnya Gantung cuan Kalau cuan kita Lagi bagus Lagi gak bokeh Kita dapatnya yang udah bagus Udah menor Kita beli Walaupun itu harganya mahal Cuma kalau misalkan Dompet kita lagi kempeh Kita cari yang kecil-kecil dulu Cuma kita harus lihat Ini prospek kedepannya Bagus atau enggak Kayak gitu Kita harus selektif juga Untuk milih tanaman Oh berarti penting tuh mas Buat Penting banget Buat istilah Orang yang baru terjun di dunia Bisnis tanaman hias Yang baru-baru Dan uangnya cek banget nih Itu harus selektif ya Iya Jadi harus tanya detail Jadi ini Kayak gimana Ini induknya dari mana Asal-asal Usulnya dari mana Kayak gitu Terus dilihat juga Misalkan ini parigata Parigatanya ini bagus enggak Setiap daun ada enggak Kayak gitu kan Oh gitu Jadi mas Iwan nanya Kayak gitu Harus rewel gitu Iya Kalau pengen hasilnya bagus Harus rewel Bukan hanya Bukan hanya Buyer yang biasa rewel Kita juga Harus Harus Karena harus dirawat Itu tadi ya Untuk bikin cantik itu Perawatan aja Kita harus tanya Ke si penjual Medianya apa Yang bagus Terus penempatannya Dimana yang bagus Di outdoor Atau di Indoor Kayak gitu Yaitu Pupuknya apa Kayak gitu Ini jenis apa Kok terkesan ribet sih mas Harus tahu tentang Ya kalau Kalau memang yang Kalau memang orang aman Ya memang ribet Cuma itu harus kan Harus Untuk menghasilkan Hasil yang memuaskan Nantinya itu harus 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 rewel Harus tanya Kalau memang kita belum Belum pernah Apa ya Punya koleksi tersebut Kalau misalnya Udah punya sih ya Kita tinggal Oh ini kemarin Udah beli ini Kayak gini Bagus Ya udah tinggal beli aja Jadi Jadi harus tahu Media tanamnya Apa Cocoknya ya Cocoknya apa Penempatannya dimana Pupuknya Karena pupuk makanan Oh oke Kalau misalnya kita udah Ngasih perawatan itu Tempatnya Bagusnya di indoor Atau di outdoor Kemudian dikasih pupuk Media tanamnya juga oke Itu udah jadi jaminan Kalau tanaman kita Nanti yang awalnya Awalnya gak cantik itu Jadi cantik gitu mas Enggak juga Aduh Kok gak Harusnya ada dong mas Mas kan udah dikasih banyak nih Apalagi Ya belum gantung Itu kan tanaman hidup Oh gitu Bukan kita yang ngatur Bukan pupuk yang ngatur Tapi Terus gimana dong Harus didoain mas Yang menciptakan Makhluk hidup Terus gimana Ya kita Secara ikhlas aja Secara ikhlas Ikhlas aja Ngerawat secara Apa ya Dengan penuh Perhatian Perhatian aja Merawatnya Kalau menghasilkan Bagus atau enggaknya Itu tergantung Ke rejeki kita juga Masing-masing Kalau rejekinya bagus Ya dia akan Nurut sama kita Banyak-banyak doa Kalau kayak gitu ya Harus ada koneksi Dengan tanamannya Biar diajak ngobrol Mungkin kali mas Ada orang juga Yang banyak Yang diajak ngobrol Sama tanaman Mas Iwan gitu gak Aku paling Perhatikan Oh ini kurang bagus Ini harus dipindah ke sini Kayak gitu Dikesin kayak gini Kayak gitu Tapi gak pernah Ini kayaknya kurang bagus Harus diganti Kayak gitu Tapi gak pernah ngajak Ngobrol monesteranya gitu Kamu jangan gosong dong Gitu Enggak Atau kamu jangan layu dong Belum sampai ke situ Karena terlalu banyak tanaman Jadi kalau ngajak ngobrol satu-satu Mungkin yang lain cemburu Mas ngomong-ngomong Tadi kan nyebut tentang ekspor juga Nah itu negara tujuannya Mas Iwan Atau kliennya itu Dari mana aja Si negara mana aja gitu Negara mana aja Kebanyakan Asia Aku Asia Ngambilnya kebanyakan Asia Sama Amerika Asia itu Asia ada Singapura Thailand Terus Jepang Korea Korea Selatan Terus Vietnam Vietnam Itu rata-rata mereka Nyarinya Ada jenis tertentu gak Yang mereka sukai Misalnya kayak orang Korea Lebih suka monstera Atau nanti orang Jepang Lebih suka Philodendron Ada kecederungan Seperti itu gak sih mas Tergantung Daerah Negarnya Tujuan juga Enggak Enggak semua Negara itu Bisa dimasukkan Dari kita itu Misalkan Antorium Kayak gitu Philodendron Yang lainnya juga Enggak Enggak semua negara Oke berarti gak ada Kecenderungan jenis tertentu ya Enggak Kan Dengar-dengar juga Dulu kan Untuk ekspor tanaman Itu kan Susah ya Nah sekarang Biasanya tuh Apa sih yang harus kita penuhi Atau Mas Iwan tuh Biasanya apa sih Yang harus disiapkan Untuk mengekspor tanaman Keluar gitu Dari bibit tanaman Oke Terus Cara packingnya Cara pengirimannya Harus Sesuai dengan permintaan Itu karena Untuk sampai sekarang Dari awal ekspor sampai sekarang Aku belum punya CP sendiri Aku masih nginduk sama Teman-teman Karena menurutku Aku ribet Karena sendiri Dan cuma dibantu Sama keluarga Prosedurnya Cuma aku Ngikutin apa yang Diminta aja Dari negara tersebut Oh oke Kayak misalkan Ini gak boleh Ada akar Ini harus bersih Ini gak boleh pakai Media tanam Kayak gitu Gak boleh ada akar Gak boleh ada media tanam Jadi bener-bener Bersih Bersih Cuma akar doang Ada juga yang Minta cuma batang doang Daun gak boleh Terus akar gak boleh Ada Batang doang? Batang doang Itu batang ukuran berapa tuh mas? Kalau misalnya Kirim ke luar negeri gitu? Mungkin 20 cm paling kecil 15 sampai 20 cm 15 sampai 20 cm Jumlahnya Puluhan Oh aku pikir Cuma satu doang Enggak Kan sayang Ya ekspor juga Aku ada Ada apa ya Minimum Pembelian Pembelian Oh berapa tuh? Aku seribu dolar Baru bisa kirim Seribu dolar Baru bisa kirim Kalau misalnya Jual ke luar negeri tuh Harganya disamain dengan harga Di dalam negeri Enggak sih mas gitu? Tergantung ya Tergantung orangnya juga Kalau kita Kalau aku sendiri Biasanya dilebihin Cuma tetap aja kan Ada penawaran dari sananya Tetap aja kayak di lokal Orang boleh tetap nawar ya? Tetap nawar Tetap nawar Kalau orang boleh nawar Karena mungkin Mereka juga berpikir Ini nantinya Buat bisnis juga Buat jualan juga disana Disana juga? Iya Kebanyakan Kebanyakan Penjual juga Penjual tanaman hias juga Di negara masing-masing Oh emang disana juga Tren aroid Bagus mas Kayak di Amerika gitu? Sama aja Kayak disini? Makanya permintaan Masih tetap banyak kan? Permintaan ekspor disini ya? Oh karena disana juga Butuh gitu? Oh aku baru tau Kalau orang Korea Suka sama aroid Kalau orang Amerika Suka sama aroid Iya banyak Banyak yang bilang Korea Bisa hidup gitu ya Untuk aroid Dan arase Kayak gitu Jadi mereka Bentuk tanaman Di dalam ruangan Atau untuk di luar ruangan Kalau orang Korea Harus lihat Di dalam ruangan ya Kan banyak apartemen-apartemen Di sana juga Oh Ternyata mereka Pengen juga Ini ya Warna ijo Di dalam Karena mungkin Susah untuk nemuin Warna ijo Di dalam Rumah gitu Enakan jual Maksudnya Gampangan Melayani konsumen Dari luar negeri Atau konsumen Dari luar negeri Walaupun Sama-sama Kalau nawar Keterlaluan ya Sama aja sih Sama aja Setiap daerah Setiap negara Ada juga Orang cerewet Ada juga Orang yang agak Ribet Sama aja Siapa sih yang ribet biasanya? Ibu-ibu ya? Enggak semua ibu-ibu lah Bapak-bapak juga Kebanyakan kan Penjual itu ribet dari penawaran Oke Mereka kalau nawar Sampai setengah harga gitu gak sih mas? Kalau di luar enggak Kalau di luar enggak Kalau dia enggak masuk Harganya Oh oke cukup Kayak gitu Oke Kalau di Indonesia Ya ada yang setengah harga Kayak di pasar Ya kayak di pasar Waduh jangan ya Karena ngerawat tanamannya aja Susah Butuh Apa perlakuan Kayak di greenhouse-nya Mas Iwan tuh Diatur banget Apa namanya Penataan Pencahayanya juga ya mas ya? Iya Pakai Aku pakai paranet Oke Tadinya rencananya pengen kayak di hutan Jadi enggak harus ada paranet atau UV ya Cuma Cuma kalau di Indonesia kan ada panas ekstrim Kayak gitu kan Itu pengaruh ke tanamannya ada yang hangus Untuk yang parigata-parigata Jadi aku sekarang pakai paranet Paranet Terus kalau misalnya masuk ke greenhouse-nya mas Iwan Itu tuh kerasa banget teduh ya mas ya? Teduh karena selain tanamannya besar Juga ada paranetnya juga Terus ada lokasinya juga di dataran tinggi Makanya teduh sejuk Terus penyiramannya juga diatur ya mas? Kalau musim hujan penyiraman Dari air hujan aja Kalau misalkan enggak ada air hujan Seminggu dua kali, tiga kali Disiram Gitu Mas itu kan ada banyak greenhouse itu semuanya di handle sendiri Ada banyak greenhouse kan? Saudara-saudara Udah kan? Jadi memperdayakan saudara Iya sebelum ke orang lain saudara dulu Saudara dulu Terus tetangga Nanti baru orang lain Jadi kalau misalnya ditanya Ada berapa petani mitra? Jala Ada berapa saudara mitra gitu ya mas ya? Iya Karena yang mengelola greenhouse yang pertama Dialihkan ke Yang tadi Saudara Jadi sekarang mas Iwan pegang greenhouse yang gede Sama aja greenhouse nya Enggak gede-gede juga Iya maksudnya Maksudnya ada Disana dan disini Jadi harus bolak-balik Jadi tetap Tetap memantau Iya tetap memantau Meskipun memberdayakan saudara gitu ya Kalau Kalau di Bogor kan Misalkan ada tamu pengen ke rumah langsung Pengen lihat langsung Terus Kalau ada ekspor itu ke Bogor Setelah beres Balik lagi ke Cilacat Itu saudara-saudaranya juga bisa breeding? Belum Belum Tapi teman-temannya yang menghasilkan si anterium ini Aku ingin tahu dong Mereka itu Seberapa sering sih menyerangkan Dapat tanaman-tanaman kayak gini mas Karena kan menyerangkan kan butuh Apa ya Kayak harus teliti Telaten Butuh waktu Terus butuh indukan juga Indukan yang bagus Terus Ya perlu waktu Perlu Perlu kesabaran aja Karena Setiap indukan biasanya Bunganya Enggak Enggak serpak Atau enggak langsung berbunga Kan kita harus cari Penjantan sama betina Nah itu yang agak susah Ketemu bareng itu Itu yang harus rajin Oke Jadi teman-teman yang di Ciapus Itu sudah mulai Dapat Apa ya maksudnya Kayak dapat tanaman Hasil persilangan itu Mulai kapan sih mereka Belajar menyilang gitu mas Kayaknya udah lama ya Udah lama Tapi enggak terdeteksi ya? Enggak Mereka enggak ngomong dulu Sebelum ada hasil yang bagus Wow Baru kalau misalkan ada hasil bagus Ini loh persilangan saya Dengan ini dengan ini Kayak gitu Kan dari awal-awal mereka belajar Itu yang biasa-biasa aja Kalau udah jadi Wah ini bagus dengan ini ya Ini bagus dengan ini ya Jadi kita juga Harus-harus bisa Apa ya Membaca misalkan Si A, si B ini Hasilnya bagus apa enggak Oke Kayak gitu Si A, si B maksudnya tanamannya? Iya tanamannya Tanaman A, tanaman B Ini kalau misalkan kita silangkan Ini hasilnya bagus apa enggak Itu yang paling penting Harus yang dimiliki oleh breeding Breeder Breeder Dan itu teman-teman di Ciapus Tahu banget ya Maksudnya indukan mana Nanti yang dapat Anak seperti apa Dari hari ke hari Dari bulan ke bulan Mungkin dari tahun ke tahun Mereka belajar Akhirnya Keluar lah Keluarnya yang bagus-bagus Tapi kayaknya baru booming Maksudnya baru dikenal orang Itu sekarang-sekarang ya Teman-teman breeder itu Padahal sudah lama Sudah lama Bergeril ya gitu Salah satu adalah ini Itu penyelangnya Dadeng Mas Dadeng Kang Dadeng Kang Dadeng Nama IG-nya Dadeng Dadeng apa? Dadeng doang Dadeng doang Jadi Mas Dadeng adalah Breeder Breeder Anturium Kupi Gajah ya Kupi Gajah ya Red Gunsal Silangan dari Gunung Salak Singkatan dari Gunung Salak Gunsal itu Gunung Salak Red Gunsal Red merah maksudnya Karena ada bentuknya merah Batang-batangnya merah Oh iya Ini batangnya merah Silangan dari Gunung Salak Ini berapa? Ini Mas Itu 7,5 7,5 ya Ini umur berapa? Aku dapatnya udah besar Cuma itu mungkin Perlu waktu tahunan Untuk dari Dari kecil Sampai untuk sebesar itu Perlu waktu tahunan 7,5 ini Biasanya itu Kalau tanaman itu kan Bisa dibilang Ada kayak segmennya ya Mas Kalau nilai 7,5 Biasanya itu Untuk golongan Bawah Menengah atau atas? Menengah Menengah ya Karena belum full Besarnya Menengah ke atas? Ini untuk segmen itu Jadi untuk segmen Pembeli menengah ke bawah Ada lagi Ada lagi harganya Harganya beda lagi Lebih ekonomis Lebih terjangkau oleh Yang menengah ke bawah Kalau perawatannya sama gak sih Mas? Anda yang bilang Sama gak sih? Perawatannya beda tipis dengan Aroid ya Dengan Monstera Beda tipis Tipisnya setipis apa tuh? Misalkan kalau Dari media Dari media Harus poros Terus Yang ini? Yang antorium Poros itu? Poros itu Jadi Jangan terlalu padat Jangan terlalu padat Poros Jangan terlalu padat Dan mediannya Tanahnya gak boleh terlalu padat? Ya gak boleh terlalu padat Terus penyiraman gak terlalu sering Oke Bisa satu minggu itu dua kali Satu minggu dua kali Ya cocok lah ya Buat orang-orang yang kerja kantoran gitu ya Yang malas-malas Karena seminggu dua kali Terus media tanam poros? Media tanam poros itu hanya menggunakan sekam mentah Andam sama daun bambu Sekam mentah andam sama daun bambu Itu sama komposisinya? Satu-satu-satu? Satu-satu bisa Bisa juga sama andam sama daun bambu juga bisa Dia yang di atas nih ya mas? Iya daun bambu Kebanyakan daun bambu Oke Ini bener-bener daun bambu kering gitu? Kering ya Oh Harus dibersihin dulu gak sih? Enggak Asal dapet daun bambu di tepi sawah gitu bisa kita pakai? Bisa Cuma daun bambu juga gak sembarangan daun bambu Jadi ada khusus untuk media tanam daun bambunya Bisa beli? Bisa beli Banyak kok di petani-petani Jadi jangan ambil daun bambu sebarangan ya? Meskipun banyak kita temuin di sawah atau di pinggir jalan Mending beli aja Mending beli aja Andam daun bambu terus kemudian Satu lagi sekam mentah Ini yang untuk si anturium Kuping gajah kan bener ya? Kuping gajah Indonesia kuping gajah Terus nyiramnya seminggu dua kali Cuma itu aja bedanya Kalau yang si belak Kalau ini tiap hari dihujanin gak apa-apa Dihujanin? Aku punya dihujanin Aku kebanyakan tanaman hias dihujanin Dan aku gak mau ribet orangnya Kalau misalkan susah perawatannya Aku biasanya berhenti dulu untuk Untuk merawat tanaman tersebut atau dijual Oke Dilepas aja lah daripada kamu Kerepotin Ini media tanamnya Pakai Apa aja bisa Contohnya Kayak tadi Pakai media tanam untuk anturium juga bisa Tapi itu ada yang beda tuh mas kayaknya Di permukaannya Lumut bukan sih? Ini lumut 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 aku biasa pakainya untuk Untuk fresh cutting Untuk cuttingan Untuk perbanyak tadinya Aku pakai ke lumut Terus untuk cangkokan juga pakai lumut Tapi itu juga tetap pakai lumut kenapa tuh? Supaya adem aja Ini ditaruhnya karena ini di teras Ini kebanyakan Putunya aku taruh di teras Jadi kalau biar dia tetap lembab Tetap adem Apa Akarnya Ditambahin aja lumut 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 hidup Mas kenapa monstera Ini si anturiumnya gak pakai tiang Tapi kenapa monstera tuh Anturium jarang yang pakai tiang Iya kenapa monstera itu kebanyakan Kalau misalkan aku lihat di foto-foto orang Kayak pakai tiang tuh kayak sebuah kewajiban gitu mas Monstera kan merambat Merambat cepat lagi pertumbuhannya Jadi harus pakai turus Harus pakai tiang Oke Kalau enggak dirambatin ke tembok aja Kayak gitu Kalau anturium kan Pertumbuhannya Enggak melilit Dan enggak melambat Dan enggak merambat Kalau kayak turus itu Apa sih nyebutnya ya Tongkat Tiang Turus Tiang tongkat Turus sih kebanyakan Turus Tokonya yang di luar nyebut di tepik tuh gak ngerti Turus Turus itu kayak tiang Tongkat Tongkat Kalau tongkat gitu tuh Kayak ada material tertentu gak sih Misal Kayu tuh lebih bagus Karena lebih alami Dibanding Paralon gitu kan Masih kan pakai paralon Banyak sih Banyak Yang menggunakan Paralon Terus Apa Bambu Kayu Fungsinya sama aja sih Hanya untuk menumpang Tanaman tersebut Cuma sekarang Kebanyakan pakai paralon Ada yang pakai paralon Ada yang pakai Apa Kawat kayak gitu Supaya memudahkannya Misalkan Kalau mau di cutting Kalau mau dilepas Kayak gitu Oh jadi bebas ya Bebas sih Enggak ada jenis tertentu Yang apa namanya Kita harus misalnya Kita harus pakai bambu Atau kita harus pakai kayu Terserah Tapi usahakan Supaya akar yang nantinya Nempel ke Turus Atau tiang itu Makan nutrisi Jadi di tiangnya itu Biasanya Ada yang menggunakan Sabut kelapa Ada yang menggunakan Apa Lumut Ya Karena kan Yang merambat itu Setiap ruas Pasti ada akarnya Oke Usahakan akarnya tersebut Dapat nutrisi Oke Mas Belakangan itu kan Kontes itu ada ya Dan aku lihat tuh Emang tanamannya tuh Wow 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 banget sih Dan Diperlakukannya tuh Udah kayak karya seni gitu Bahkan turusnya itu Juga ditata sedemikian rupa Terus ada Kan Terus ada kayak Sabutnya di tali Dan segala macem Harganya Kemarin Pas aku lihat Wow Itu Ngikutin juga kan Ngikutin Terakhir di pameran di Godong Ijo Iya Ngikutin juga Aku pengen Tahu Ternyata Walaupun pandemi Sudah ya Mulai turun Tapi Harga itu Masih tetap Masih tetap Di atas ya mas Tapi kadang banyak orang Yang julid itu mas Gimana tuh Julidnya Julidnya Boong tuh harganya Ya cek aja Sekajak ke lokasi Atau ke Yang punya tanaman tersebut Kan ada akunya Malah kan kemarin Yang itu terjual Fantastis juga kan Harganya Berapa ya aku lupa sih 1,5 M ya Itu yang jenis Billy Oh Billy Punya Pak Noldi Monstera kan Pillow Dendron Pillow Dendron Pillow Dendron Pillow Dendron Oh Oke Aku gak ikut Kemarin pas kebetulan Aku di Jawa Jadi gak ikut Iya Karena lagi bangun Terus baru Lagi bikin Greenhouse baru Nanti ancang-ancang Buat Memenuhi pasar Jawa Tengah nih mas Jangan-jangan Iya Untuk daerah sana Kenapa Di sana kan Belum begitu banyak Yang Terjun ke tanaman hias Apalagi aroid Nah terus Aku ingin Membudidayakan Tanaman hias Dan diperkenalkan Di kampungku sendiri Oke Atau keseluruhannya Cilacap Cilacap bukannya jauh banget mas 8 jam dari Bogor Maksudnya bukan daerah Perekonomian gitu Kenapa memilih Cilacap Gak kejauhan Gak kejauhan gitu mas Kalau misalnya mau jual ke Jakarta Atau mau jual ke Semarang Atau Solo gitu Kalau untuk jual kan Enggak kesesuaan kan Yang penting kita udah punya nama Di sosial media Kan gampang kan Bukan Bukan sekarang Sekarang Bercanda Bercanda Enggak ada cara lain Untuk jualan Hanya Hanya melalui sosial media kan Walaupun kita Di tengah hutan sekalipun Masih bisa Masih bisa Untuk berbisnis Masih bisa Masih bisa Yang penting ada internet Jadi bisa jadi Ini sih mas Inspirasi teman-teman kita Yang di daerah Biasanya kan Kalau misalnya Berbisnis Terutama untuk Komunitas pertanian Jarak itu kan Jadi pertimbangan Iya kan Apalagi kalau misalnya Jauh nih Dari Jakarta Yang pusatnya Perekonomian Gitu kan Tapi mas Iwan berani Bikin greenhouse Di Jawa Tengah Dan Cilacap Jawabannya ya itu tadi Ya mas Sebenarnya tadinya Itu awalnya itu Hanya untuk menopang Greenhouse yang di Bogor Karena permintaan banyak Oh Ya dulu itu Ternyata setelah Setelah aku tag Di sosial media Bahwa aku itu Ternyata orang Cilacap Majenang Eh akhirnya sekarang Rame dan mendatangi Atau Ada juga yang belanja Kesana Akhirnya udah yaudah Keputusannya dibuka Sama Bogor Sama Cilacap Dibuka Kayak gitu Alhamdulillah Wow cabang Jadi bisa Ini dong mas Istilahnya Membangun daerah Harus Oh harus ya Itu tujuannya Pengennya Gitu Jadi Bogor Cuman persinggahan Gitu maksudnya Enggak Utamanya Itu yang paling utama Utamanya Tapi ada misi juga Untuk Membawa Istilahnya Mengibarkan nama Daerahnya Cilacapnya Yang paling utama Kan memperkenalkan Tanaman hias Karena disana Karena disana juga Petani Dan petani itu Disana identiknya Dengan Palawija Bahan makanan Saya ingin memperkenalkan Tanaman hias juga Itu bisa jadi Sumber penghasilan Kayak gitu Oleh Oleh masyarakat setempat Jadi nanti Memberdayakan Orang-orang Di sekitaran Greenhouse Saudara juga Pasti Kata yang utama Baru Setelahnya tetangga Mungkin ya Habis itu CRT Amin Jadi untuk pemasaran Walaupun Greenhouse-nya di Cilacap Itu gak jadi masalah Buat mas Iwan ya Untuk sekarang Gak masalah Untuk semuanya Kayaknya gak masalah Yang penting kita bisa Bisa Aktif di sosial media Oke Istilah penjualannya Daring ya Online ya Bisa ekspor gak Kalau Greenhouse-nya di Cilacap Itu memang ditujukan Untuk pasar Jawa Tengah Pasar lokal Atau bisa juga Untuk Ya menopang juga Yang di Bokor Bisa untuk ekspor juga Untuk semuanya Untuk semuanya Bahkan pengennya Disana juga bisa ekspor Disana juga bisa ekspor Disana juga Pengennya ada wadah Untuk bisa ekspor Gak harus berkiblat Ke negara Eh ke daerah Bogor Atau Bandung Pengennya Bisa Bisa lancar semuanya Kayak di daerah Kayak di Bogor Kayak gitu Amin Jadi kemarin Absen dulu Dari kontes Absen dulu Karena Lagi menghimpun Energi nih Ternyata di belakang Karena udah terkuras Terkuras energinya Iya Tapi gak apa-apa Mengikutin juga Kan ya mas Ya trend-trend Seperti itu ya Yang lagi Viral Di kalangan Para pecinta tanaman Terutama aroid Gitu Kalau mas Iwan Kemarin Beli tayai itu Yang satu setengah M Mungkin bisa di cek Kayaknya Iya bener Wow Nah itu Kalau Misal boleh di kotakan Mas Dikerucutkan gitu mas Antara Frodendron Sama Monstera Itu masih Jadi lokomotif ya Maksudnya Masih Jadi Yang narik Tanaman hias Tanaman hias yang lain ya Iya Iya Apalagi yang Parigata Kalau Singonium Kayak gitu Ya sama aja Cuma yang paling Bagus ya Diantaranya Monstera Sama Philodendron Tetap Jadi istilahnya Singonium Pernah melambung Pernah ada juga Yang tinggi Sekarang juga ada yang tinggi Cuma Singonium Yang aku lihat Cepat lagi Cepat Turunnya Karena cepat Perbanyakannya Dan mudah Perbanyakannya Kenapa Philodendron Sama Monstera Masih Jadi yang pertama Padahal udah berjalan 2020 21 22 Ya hampir 3 Sampai 4 tahun Mas Ada gak sih Kelebihan 2 tanaman itu Dari Dari permintanya juga Mungkin banyak Banyak Jatuhnya ke Philodendron Atau Monstera Terus Banyak Jenisnya juga Jenisnya Dia lebih banyak Lebih banyak Dari Singonium Padahal kan Kalau Singonium Dia lebih warna-warni Kayak permen Gitu loh Pink Dia ada Merah Dia ada Kalau Philo Sama Monstera Kan Ijo Banter-banternya Ijo kuning Ya putih Ijo putih Gitu Dari bentuk daun Juga Mungkin bisa pengaruh Lebih cantik Lebih 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 Bagus Kelihatannya Untuk Philodendron Atau Monstera Kalau Singonium Kan kecil 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 Kalau untuk Philodendron Monstera kan bisa besar Apalagi Monstera kan Bisa ada bolong-bolongnya Dari kecil Tidak ada bolong Misalnya ada bolong Itu kan wah banget Apalagi Parigata Kayak gitu Tapi kalau misalnya Dilihat-lihat nih Mas Ditelah Pecinta tanaman hias Aroid itu Banyak kan kenapa Bapak-bapak Om-om Mas-mas Iya gak Kamu ratiin gak sih Mungkin yang Lebih bisa mengatur uang ya Iya Daripada Mama Ibu-ibu Iya kan Kalau misalnya Datang ke kontes Atau ke pameran Itu kan memang kaum Adam Yang mendominasi Apakah itu ngaruh Jadi mereka lebih suka Tanaman yang Karakternya tuh Kayak Maskulin gitu Monstera kan dia Maskulin ya Philodendron juga gitu Kalau Singonium kan Ayu gitu kan Warna-warni Jadi ibu-ibu Lebih suka yang seperti itu Ibu-ibu Kemungkinan lebih sukanya Uangnya aja Nunggu di rumah Nunggu di rumah Nunggu Nunggu Suaminya jualan Biar dapet duit Iya Dari awal juga Aku sampai Heran ya Kalau pas pertama Datang ke Bogos Kebanyakan pemain Tanaman hias itu Laki-laki semua Iya kan Gak ada cewek Jarang-jarang Ada Ada Cuma jarang Waktu aku datang Itu jarang Jarang cewek Perempuan yang Main tanaman hias Cuma Kalau Kesini-sini Sudah terbiasa Dan Oh iya Banyaknya Laki-laki semua Kebanyakan Terus kalau misalnya Lelang juga Mas-mas dan om-om Terdepan Untuk lelang Karena mungkin mereka Memegang Salah satu Apa ya Apa Masilah Jadi Dikuasai oleh Dikuasai oleh Mereka Gitu Kalau trennya Mas Dua Sampai Tiga tahun Kedepan Apakah Aroid masih tetap Jadi prima donna Iya Saya rasa Aroid masih tetap Aroid Arase masih tetap Jadi prima donna Jadi Masih Apa Peluangnya Atau pasarnya Masih muncer Selagi Selagi kita Masih bisa Ekspor Dimudahkan Dan Peminatnya Masih banyak Mungkin Mungkin Masih kurang Di negara ABCD Masih bagus Oke Pertanyaan terakhir Mas Selanjutnya Yang diceritakan Itu adalah Yang bahagia Bangun Greenhouse Dan segala macam Memberdayakan Saudara Tetangga RT RW Pernah Pernah Serdih gak Mas Selama Berbisnis Ini Pernah Ketipu Atau Pernah Apa Gitu Biar Sabah Tepus Juga Siap Siap Ternyata Jangan Mengharap Manisnya Pahitnya Pastilah Namanya Hidup Dan Namanya Berbisnis Pertanyaan Ada Pahit Pernah Gitu Pernah Ditipu Juga Pernah Misalkan Kita beli Tanaman Mahal Mati Itu Pernah Yang mati Harga Berapa Waktu Itu 25 Juta Per daun Terus Berapa Daun Waktu Itu Dua Untung Dua Ya Terus Pernah Juga Kita Misalkan Beli Mahal Ternyata Untuk Bulan Depan Itu Anjlok Turun Turun Itu Juga Biasanya Mas Iwan Nge-keep Dulu Dirawat Sampai Baik Sambil Nunggu Harganya Membaik Membaik Itu Sesuai Dengan Effort Kita Seperti Itu Atau Dilepas Aku Biasanya Dirawat Dulu Aku Lebih Suka Dirawat Daripada Harga Dijatuhkan Lebih Suka Dirawat Karena Tanaman Semakin Lama Semakin Bagus Kalau Kita Rawat Perbanyak Terus Jadi Kuncinya Setia Konsisten Ya Intinya Sayang Harus Sayang Dulu Sama Tanaman Jangan Jangan Abal-abal Sayangnya Ke tanaman Misalkan Kalau Udah Nggak Ada Harganya Dihancurkan Dari Harga Atau Dibuang Nggak Dipelihara Itu Jangan Oke Pertanyaan Singkat Jadi Nggak ada Permainan Harga Ya Mas Jadi Nggak ada Nggak ada Permainan Harga Malah Aku Ada Permainan Harga Pernah Ada Permainan Harga Jadi Bingung Iya Bener Katanya Bisnis Menguntungkan Sendiri Kalau Berbisnis Kan Antara Si A Dan Si B Kan Udah Tau Kan Apa Bisnisnya Nah Misalkan Permainan Kenapa Yang Si B Nya Itu Mau Berbisnis Dengan Si A Tau Iya Bener Berarti Real Itu Bisnis Iya Memang Real Jadi Kalau Bikin Berita Itu Harus Di Cross Cek dulu Cek dulu Kebenarannya Cek dulu Ke Yang bersangkutan Ke Petani Yang Bilang otot Buka aja Rekening Hasil Jual Tanaman A B C Ini Iya Kepetani Yang bersangkutan Ke Eksportir Kayak Mas Iwan Jadi Datanya Itu Valid Karena Memang Gak ada Permainan Harga Disini Untuk Bisnis Aroid Mas Kasih Semangat Buat Sahabat Rubus Yang Di rumah Mungkin Lagi Belajar Buat Bisnis Aroid Tapi Masih Takut Gimana Terus Takut Ngejualnya Atau Yang Di rumah Punya Aroid Tapi Masih Bingung Ngerawatnya Kayak gitu Ya Itu Balik lagi Kesitu Cintai dulu Sukai dulu Walaupun Itu tanaman Murah Yang Kalau Kita Mencintai Kalau Kita Rawat Dengan Baik Itu Akan Menghasilkan Hasil Yang Bagus Tidak Perlu Tanaman Mahal Murah Pun Ya Kita Cintai Rawat Dengan Baik Aja Gitu Berarti Benar 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 Berhubungan Dengan Hari Kasih Sayang Jadi Memang Kuncinya Adalah Tadi Pertama Harus Suka Dulu Sama Tanaman Hias Kalau Kita Mau Jadi Pebisnis Tanaman Hias Terutama Royet Yang Kedua Adalah Komitmen Jadi Jangan Ditinggalin Kalau Misalnya Tiba-tiba Harga Turun Bukan Gak Laku Tapi Memang Namanya Itu Ada Naik Turun Ya Bisnis Itu Mas Iwan Itu Bisa Jadi Inspirasi Buat Sahabat Rubus Atau Bisa Jadi Contoh Buat Sahabat Rubus Untuk Tetap Di Jalur Bisnis Tanaman Hias Nanti Juga Dari Greenhouse Yang 100 Meter Bisa Jadi Greenhouse Dengan Berbagai Macam Ukuran Bahkan Bisa Memperdayakan Orang-orang Atau Masyarakat Bahkan Di Tempat Asalnya Dalam hal Ini Di Cilaca Mas Iwan Terima kasih Banyak Sudah Dengan Kami Dan Sahabat Rubus Semoga Tetap Lancar Bisnisnya Nama Nursery Apa ya Pakai Nama Saya Sendiri Iwan 1510 Itu Akun Akun Instagram Dan Nursery Juga Itu Iwan 1510 Iwan 15 10 Nanti Bisa Di Instagram Kalau Mau Main Ke Nursery Mas Iwan Di Ciapus Itu Asik Banget Tempatnya Instagram Mobile Pokoknya Nanti kita Main ke Nursery Mas Iwan Boleh Siap Boleh Dengan senang hati Nanti kita Bikin vlog Di sana Terima kasih Banyak Sahabat Rubus Sudah Ngikutin Podcast Kita Tentang Aroid Sumber Rupiah Jadi Kalian Bisa Mengikuti Jejaknya Mas Iwan Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Berikutnya Da Sampai sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax